Hai Sobat Keceman ya, jumpa lagi di channel SAKRU ya Kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi mengenai titik kelemahan burung lobbit kontes Sobat, tipe burung lobbit kontes memiliki titik kelemahan ketika birahi naik Sobat wajib mengetahuinya, burung lobbit kontes bila mana kurang birahi cenderung kurang racin ngekek Namun jika kelebihan birahi juga tidak mau ngekek, melainkan tidak mau tenang, agresif mengejar lawan jenisnya Itu biasanya jantan, kalau betina rata-rata juga naik turun tang ringan Juga itu apa pesawat, kalau jantan mungkin bisa kestang ya Kasus seperti ini banyak ya, dialami oleh teman-teman kita Bila sobat belum mengetahuinya, saya akan kasih tahu titik kelemahan burung lobbit untuk kontes itu Yang pertama yaitu bagian dada Nah sobat, jika satu session lomba itu mungkin birahinya naik atau obi Itu sobat bisa semprot dadanya, bagian dadanya Yang kedua itu duburnya Bisa disemprot satu kali, dua kali, atau tiga kali Ini nanti bisa, birahnya bisa turun Nah sobat, satu kali gagal, itu karena obi Itu jangan terlalu panik ya, mungkin sampai anda itu kurang tenang Tenang sedikit, perhatikan burung Nah itu nanti diturunkan birahnya sedikit Dengan cara disemprot bagian dadanya itu tadi Untuk bagian duburnya itu juga bisa disemprot Tapi untuk kontes, ketika kita kontes itu Lebih enak itu disemprot dadanya Bisa dengan cara dipegang tangan atau disemprot Nah sobat wajib membawa semprotan ya Kalau lupa membawa semprotan atau tidak bawa Sobat bisa dipegang tangan lalu disiram pakai air Entah itu air dalam akwa atau air yang di dalam Itu sangkar buat minumnya itu Disiram sedikit bagian dadanya Insya Allah nanti kedua kalinya akan moncar Ini pengalaman saya sobat Hampir dulu itu hampir 6 orang itu Cuma bawa 2 burung Yang lainnya itu cuman penonton ya teman-teman sendiri itu Satu kali gantang itu OB Birahnya naik Burung sama sekali tidak mau tenang Saya cuman berpikir begini Coba sekali saya pegang Burungnya itu saya pegang Langsung saya siram air itu Bagian dadanya itu Satu kali aja itu Langsung saya kasih masuk Sangkar lagi Terus didaptarin lagi Terus naik lagi Alhamdulillah Dapat juara 2 Walaupun juara 2 Tapi setidaknya kan ada perubahan Tidak seperti yang pertama OBnya terlalu tinggi Sebenarnya saya juga penonton Teman-teman juga pada heran itu Kenapa kok bisa ya Nah itu tadi sobat Sobat bisa menerapkan ya Oh kalau OB itu Gini ada penanganannya Tips Ini semoga bermanfaat ya Untuk sobat loper semua Bisa diterapkan ya Jika satu kali session Gagal Karena OB itu bisa naik lagi Oke sobat Jangan lupa like Share dan subscribe Untuk mendapatkan informasi Lagi dari saya ya Mengenai burung lobet Oke salam Sukses selalu gajangnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax